hai oke guys sekarang kita akan tes fungsi manual dulu ya setelah itu kita akan tes fungsi otomatis dari panel kontrol blower untuk 6 fan plus 2 cooling dan 2 heater ini kabel temperatur ini kita coba posisikan nanti di luar agar lebih leluasa untuk memanaskan nah ini kita taruh dulu disitu nah ini punosnya belum ada saya setting sama sekali ya rekan-rekan ya nanti akan kita coba setting dulu sebelum melakukan fungsi otomatis sekarang kita tes dulu fungsi manual dari panel kontrol ini kita coba tes ini lantai atas oke kontakturnya on 1 2 3 sekarang cooling disini baik heater nah oke kita coba lihat ke dalam 3 kontaktur pertama dari kiri ini sudah dalam kondisi on ya sementara 3 yang ke kanan itu belum on teman-teman melainkan masih off terus ini adalah relay mks2p untuk cooling dan heater yang lantai atas ini sudah on dua ini sudah on terlihat dari indikatornya bisa temen-temen lihat ya nah ini terlihat disini untuk lebih jelasnya saya akan on dan off kan ini yang cooling dulu ya yang sebelah kiri nah itu dia teman-teman bisa kalian lihat disini oke baik kita lanjut ini heater itu dia nah itu on sekarang ya baik teman-teman sekalian sekarang kita lanjutkan ke selektor yang lantai bawah kita coba on kan baik kontakturnya sudah on semua ini cooling dan ini heater itu dia rekerkan sekalian fungsi manual dari panel kontrol blower berfungsi semua ya oke itu fungsi manual kelihatan disini kontakturnya on semua kemudian relaynya juga ini on ya empat relaynya sekarang kita akan offkan kita offkan dulu baik kita offkan nah kita akan setting punosnya teman-teman kita mulai dari punos yang pertama dari kiri ya kita akan setting disini pertama kita lihat dulu suhu aktual suhu aktual sekarang termonitor di punos ini 26 derajat celcius 26 turun sekarang 25,9 turun 0,1 ya nah sekarang 26 lagi kita akan setting fan 1 2 dan 3 ya sekaligus kita batasi karena ini hanya untuk 3 fan atau blower jadi lampu indikator untuk fan 4 ini kita batasi aja teman-teman sesuai dengan ulasan saya sebelumnya membahas tentang cara membatasi fungsi dari fan fungsi fan pada punos ini sekarang kita masuk dulu ini 26 lah ya kita anggap ini 26 kemudian request temperature kita setting di 28 lah ya teman-teman biar ada ringnya oke 28 kita setting 28 kemudian differential 1 itu untuk fan 1 kita buat langsung aja kita nolkan jadi 28 langsung fan 1 on oke sudah nol kemudian differential 2 kita buat 1 jadi 29 langsung fan 2 on kemudian div 3 itu 3 kita jadikan 2 oke differential 4 kita abaikan saja nanti akan kita offkan fungsi fan 4 di punos ini ya kemudian kita lanjut f-on ini untuk fungsi intermittent jadi kita abaikan dulu f-on ini off-nya itu masih nol ini masih off ya fungsinya kemudian f-a-n-l nah ini adalah cara kita untuk menyalakan fan ini dengan kontrol dari punos ini langsung secara manual jadi semi otomatis kemudian f-a-n-h nah disini yang saya maksudkan tadi pembatasan fan ya disini settingannya di 4 fan jadi fungsi 4 fan ini akan beroperasi ketika suhu aktual mencapai suhu settingan yang kita setting di request temperature maupun di div 1 sampai 4 tadi ya sekarang kita batasi aja kita jadikan disini 3 fan teman-teman oke kemudian funt nya itu adalah menentukan fan mana yang akan kita jadikan sebagai minimal ventilasi atau intermittent kita lanjut oke ini suhu aktual sekarang kemudian kita setting cool tadi kita setting request temperature nya di 28 ya teman-teman ya berarti 28 fan 1 langsung on 29 maaf ya 29 langsung fan 2 30 langsung fan 3 ya jadi 30 fan 3 kita buat 32 berarti coolingnya cooling di 32 cooling pad 32 dia akan on dia akan on pada suhu 32 derajat celcius kemudian ini adalah 2 menit ya kita turunkan kita jadikan ya 40 detik aja 40 detik ini kali 10 ya yang di belakang ini belakang titik atau koma berarti 40 detik dia akan on kemudian dia akan off selama kita buat disini ya 8 menit nggak apa-apa kita lanjut teman-teman oke sudah kembali ke tampilan suhu aktual sekarang kita setting disini ini heater ya jadi heater akan kita setting teman-teman nah untuk setting heater maka kita masuk di bagian menu heater disini ya sekarang suhu aktualnya di 25 tadi fan 1 kita setting 28 derajat celcius dia akan on maka heater kita setting di 27 sekarang 30 kita turunkan aja kita coba setting di 27 maka dengan begini heater akan terus on atau menyala sebelum suhu mencapai 27 derajat celcius ya jadi dia akan mengejar suhu 27 derajat celcius ketika sudah tercapai suhu 27 maka heater akan off disini terlihat heater masih masih on karena memang ini alarm ya kita kita abaikan dulu karena memang suhu sekarang 25,7 jadi heater baru akan off disuhu 27 derajat celcius oke teman-teman sekarang kita beralih ke punos yang untuk lantai bawah kita samakan settingnya ya berarti disini request temperaturnya 28 oke sudah 28 kemudian div 1 nya kita buat 0 kemudian div 2 nya kita buat 1 div 3 nya kita buat 2 baik div 4 nya kita abaikan f on nya kita abaikan dulu ini oke kita batasi juga ya ini ini hanya 3 fan yang beroperasi kemudian f on nya untuk intermittent nanti aja baik cooling cooling pad sekarang ya cooling pad tadi di punos yang di sebelah itu 32 kita samakan oke oke kemudian on nya selama 40 detik off nya selama 8 menit gak apa-apa kita lanjutkan ke heater heater di suhu 27 baik nah itu dia teman-teman sekarang kita akan coba tes dulu fungsi otomatis untuk punos yang di lantai atas nah ini sensornya saya keluarkan ya ini sensornya dan ini punosnya ya ini sensornya dan ini punosnya teman-teman sekarang kita auto kan dulu selektor yang ada disini untuk lantai atas kita auto kan semua maka heater akan on ya karena memang suhu aktual di bawah dari suhu target heater teman-teman bisa lihat disini mulai saya panaskan suhu di temperatur atau sensor temperaturnya teman-teman bisa lihat suhunya naik ya 27 baik heater sudah off kemudian fan 1 on lanjut fan 2 lanjut fan 3 sekarang nah baik teman-teman jadi disini cooling ternyata tadi kita setting di 33 derajat celcius jadi cooling langsung on ya di suhu 33 derajat celcius teman-teman sekalian nah sekarang suhu 33,1 sekarang 0,2 ok cooling standby ya ini lampu kedipan di indikator cooling di punos ini menandakan kalau cooling sedang standby selama 8 menit kalau suhu aktual masih berada dalam ring settingan cooling maka dia akan on kembali setelah standby selama 8 menit ini dia akan on lagi selama 40 detik ya rekan-rekan ya nah itu dia fungsi otomatis untuk lantai atas ya teman-teman sekarang tadi cooling kita disini ternyata 33 derajat saya setting ya kita samakan aja cooling disini tadi saya setting 32 kita buat jadi 33 nah sudah 33 derajat celcius sekarang kita akan coba fungsi otomatis punos yang untuk lantai bawah ya kita auto kan semuanya yang disini dengarkan kita auto kan maka heater akan on karena suhunya masih dingin nah disini adalah sensor temperatur untuk punos yang nomor 2 ini yang untuk lantai bawah kita akan panaskan ini kita akan panaskan suhu 27 derajat celcius heater akan off nah itu dia teman-teman heater sudah off fan 1 on 28 29 fan 2 30 fan 3 cooling cooling nanti akan on di suhu 33 derajat celcius baik suhunya masih naik nah itu dia teman-teman cooling on di suhu 33 derajat celcius ini lampu indikatornya ya nah itulah fungsi otomatis dari panel kontrol blower untuk 6 fan ditambah 2 cooling dan 2 heater ini ya rekan-rekan ya ini bagian dalam lagi baik teman-teman sekalian demikian ulasan saya pada kesempatan kali ini berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan terima kasih atas tontonannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ah Terima kasih telah menonton